PASIS SESKO AU Angkatan ke-59 Tahun 2022 menggelar seminar nasional yang bertajuk revitalisasi bandar udara Indonesia sebagai elemen air power dalam mendukung keamanan wilayah udara nasional yang digelar di Gedung Draha Widya Dirgantara SESKO AU Lembang pada selasa pagi kemarin. Hal tersebut penting dilakukan mengingat peran strategis bandar udara sebagai pintu gerbang perekonomian dan keamanan nasional. Guna memperlancar kegiatan perekonomian dan penunjang kegiatan perindustrian, pariwisata, perdagangan, dan penanganan bencana, PASIS SESKO AU Angkatan ke-59 Tahun 2022 menggelar seminar yang bertajuk revitalisasi bandar udara Indonesia sebagai elemen air power dalam mendukung keamanan wilayah udara nasional yang digelar di Gedung Draha Widya Dirgantara SESKO AU Lembang. Dalam kesempatan tersebut, DANSESKO AU Marsda TNI Widiargo Iko Putra mengungkap, selain sebagai fungsi strategi bandar udara dalam menunjang perekonomian dan keamanan nasional, juga peran dan fungsi bandar udara sepenuhnya dioperasikan pejabat sipil ke bandar udaraan, di mana fungsi dan perannya beriringan dengan peran TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas menegakkan hukum dan keamanan nasional yang tidak bisa diwujudkan secara mandiri oleh TNI Angkatan Udara. Benar-benar kerjaan yang bekerja sama bahwa bandar udara ini, ataupun pangkalan udara, dalam salah satu hal yang menanyakan, oh, gimana TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas, sebagian pada yang utama untuk negara-negara berikutnya udara-udara, negara-negara yang berikutnya udara, dia menggunakan sepertinya apa? Pasti-pasti, bandara sepertinya, oleh karya itu sekarang dijalankan supaya rekan-rekan dari SESKO sudah tahu, tapi ada yang lebih tahu lagi, supaya sepertinya lebih baik. Contoh bandara misalnya, ada rencana alam, dan di sini tidak ada pangkalan udara ini, di Angkatan Udara, sehingga kita menggunakan bandar sebut bagi itu keamanan khawatir. Nah, dengan begitu masih akan menjadi lebih positif. Lebih lanjut, seluruh bandar udara di Indonesia memiliki karakter yang berbeda, bergantung pada kondisi dan wilayah geografis, sehingga butuh sinergitas antara pejabat sipil dengan TNI. Dalam hal ini adalah TNI Angkatan Udara. Halgi Muhammad Gifari, Bandung TV